Senang sekali bisa bergabung So Bapak Ibu, selamat sore Eh selamat malam Malam Bu Mar Selamat malam Ya dari manapun berada Salam sehat sejahtera Buat semuanya, semoga semuanya Dalam keadaan Segar, bugar, walaupun di Malam hari ini Dan senang sekali Akhirnya kita bertemu kembali di forum Metamind Dan forum Metamind sebenarnya sering diadakan Dulu, tapi udah lama off Dan sekarang kita mulai Aktifkan kembali, jadi untuk Tahun 2022, ini yang Kedua kali, Bapak Ibu tinggal Ingat aja setiap hari Rabu, Minggu Ketiga Setiap hari Rabu, Minggu Ketiga, jadi ingatnya tiga-tiga Tiga-tiga Dan Selalu kami angkat Materi-materi yang sebenarnya Berhubungan dengan tim Kalau minggu lalu adalah Bulan lalu adalah tentang teamwork Hari ini Saya juga ingin Membawakan tim Tapi ada satu hal Yang saya lihat bahwa Ada apa ya Orang itu sering Misorientasi dengan waktu Gitu loh Dan itu termasuk di tim juga Di tim kan banyak orang Dan ketika di tim banyak orang Satu orang Dan orang yang lain Orientasi waktunya Beda-beda Sehingga kalau ngomong Deadline juga beda-beda Ada yang dekat-dekat Ada yang santai Aja gitu ya Dan saat saya mikir Tim ini Saya mikir Jangankan tim Kita sendiri Jangan-jangan Salah waktu Gitu Kalau saya tanya hari ini Ke Bapak Ibu Bapak Ibu Tahu hari ini tanggal berapa Tanpa melihat laptop Apa handphone Tahu hari ini tanggal berapa 15 Bu Ada gak yang bingung Hari ini Hari apa Tanggal berapa Gitu Ada Jadi saya tertarik dengan Judul ini Makanya oke Kita mulai dari diri Kita sendiri dulu Kita hidup di masa yang mana nih Masa lalu Masa sekarang Atau masa depan Dan nantinya Juga kita akan Bahas juga Bagaimana cara Mengenali tim kita nih Dia hidup di masa sekarang Masa lalu Atau masa depan Nanti kita bisa lihat Simptom-simptomnya Bapak Ibu Nah Acara kita hari ini Satu setengah jam Jadi dari jam 19.30 Sampai jam 21.00 0.00 Gitu ya Tapi Biasalah Kita akan undur-undur 30 menit Jadi Saya akan Mempresentasikan materinya Juga akan Interaktif Tanya jawab Tapi kalau terlalu Banyak yang Tanya jawab Sampai materinya Keteteran Saya akan tahan dulu Sampai selesai Jam 9 Baru kita lanjutkan Kembali Dengan Tanya jawab Lebih eksklusif Begitu Bapak Ibu Nah Hari ini Saya tidak hanya Menjelaskan tentang konsep Tapi juga Akan ada prakteknya Dan Akan berbahagia Sekali Kalau Bapak Ibu Bersedia untuk Video on Ya Untuk video on Jadi saya tahu Prakteknya Ekspresinya Dan Apa Responnya Gitu ya Kecuali Memang Ada gangguan teknis Atau Sedang dalam Perjalanan Lagi nyetir Kalau lagi nyetir Bahaya ya Video on Nanti Ngintip-ngintip Melulu lagi Dia Dia gak serem Dia gak serem Gue yang serem Gitu kan Jadi Kita Maksimalkan Sebisa mungkin Untuk video on Bapak Ibu Dan Karena ini Jumlah orangnya Banyak Maka saya Minta Mohon bantuan Supaya Suaranya Mute Suaranya Mute Kalau Nanti ada Respon-respon Yang dibutuhkan Kita gerak tangan Aja ya Biasanya saya suka Jempol Nakas Jempol Biasanya begitu Dan Kalau Bapak Ibu Mau bertanya Tolong Nanti Pakai reaction Bapak Ibu Coba lihat Di komputernya Ada reaction Bapak Ibu Nah Ada reaction Jadi Kalau mau tanya Klik reaction Itu sekaligus Menjadi nomor Antrian Bapak Ibu Kadang-kadang Banyak yang nanya Saya bingung Suara siapa Apalagi nanti Kalau layarnya Banyak Tapi Kalau Bapak Ibu Ketik di reaction Maka nanti Akan kelihatan Reactionnya Jadi saya tahu Habis ini siapa Habis ini siapa Boleh begitu Bapak Ibu Boleh Jempolnya Jempol Yes Jadi gue gak berasa Menung sendiri Gitu loh Baik Thank you Thank you Ada juga Ada yang suka Mengetik di chat Bapak Ibu Terutama Untuk yang bertanya Saya Sarankan Untuk tidak ketik Di chat Saya sering Tidak baca Di chat Jadi lagi fokus Sama orang-orang Gitu ya Ketika Terisi chat Toto bablas Aja Jadi Kalau bisa Bertanya langsung Saja Jadi akan lebih Afdol Bisa interaktif Bapak Ibu Oke Siap Mari kita bahas Dan Pak Heru Minta bantuannya ya Pak Seperti biasa Boleh Bu Ada asisten Siap Bu Baik Terima kasih So Selamat datang Untuk yang baru bergabung Semoga Sudah makan malam Semua Kalau ada teman saya Dia bilang Belum Bu Makan malam Jangan dimakan Katanya Mau juga makan nasi Katanya Yaudah Saya penasaran Ketika membaca Judul Past Present Future Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Sehingga tertarik Untuk join Boleh saya minta Pendapatnya Satu dua orang Silahkan Bapak Ibu Apa yang bikin Bapak Ibu tertarik Waktu baca judul ini Terus join Siapa yang mau sharing Saya lihat Saya angkat tangan Walaupun tidak pakai Reaksion Tapi kelihatan Silahkan Bapak Ibu Pas lihat Judulnya ini Saya Tertariknya Karena Saya merasa Terkadang Terkadang Saya masih Memposisikan diri saya Itu Berada di Masa lalu Oke Masih indahnya Masa lalu Tapi kan Terkadang Kita juga Perlu menyadari Bahwa hidup kita Itu juga Bukan hanya Di masa lalu Kita juga Perlu melangkah Ke depan Jadi saya Kepingin Ikut Kelasnya Ibu Mariani Bagaimana Kita Membedakan Saya ini Kondisinya Masa lalu Masa sekarang Atau masa depan Oke Baik Sip Thank you Bu Sai Hong Bu Sai Hong Masih ngomongnya Saya masa lalu Atau masa sekarang Masih ingat Indahnya Masa lalu Wah Indahnya Masa lalu Ada orang Ingatnya Keselnya Masa lalu Kalau ingat Keselnya Malah Kalau masa Masa lalu Indah Gak apa-apa Masih diingat Terus Tapi kalau Masa lalunya Kesel Indahnya Masa lalu Tapi keselnya Masa lalu Bawanya Kesel Melulu Ada loh Jadi Yes Thank you Bu Sai Hong Satu lagi Mungkin yang mau Sharing Apa alasan Bapak Ibu Tertarik Untuk ikut Yang ini Mari Saya ingin tahu Berikan Satu alasan Biar saya tahu Ada yang mau Sharingkan Ia Pak Heru Silakan Pak Heru Ia Bu Mariani Kalau dari saya Saya kepingin Bisa menempatkan Secara proporsional Antara masa lalu Apa lebih Apa kurangnya Kemudian juga Masa sekarang Dan jangan kebablasan Terlalu memikirkan Masa depan Jadi istilahnya adalah Just mungkin ya Bu ya Supaya bisa Lebih maksimal Oke Jadi lebih jelas dulu Sekarang saya berada Di mana ya Jangan salah tempat Baik Terima kasih Pak Heru Terima kasih Saya jadi penasaran Yang lain Tidak Tidak ada Bagaimana Kalau kita Hangatkan jari Kita sebentar Bapak Ibu Tolong ketik deh Di layar Di chat deh Apa alasannya Mengikuti ini Yuk Pak Heru Kita baca bareng-bareng Yuk Melihat apa alasannya Apa yang menarik Bapak Ibu Mengikuti ini Yuk mari Ditulis di chat room Saya tunggu Saya tunggu Biar move on Gata Bu Ayrin Oke Tertarik dengan Ulasan Bu Mariani Yang mana ya Oh kangen Bu Mariani Wah ada Pak Sarwono Gratis Bu Nah itu betul juga Bu Jarang-jarang Mariani gratis ya Kangen kelas NLP Misalkan Masa Lalu Iya Bu Sylvia Oke Ditunggu Yang lain mana yang lain Ayo Yang lain tinggal Jawab setuju gitu Bu Setuju yang mana nih Setuju yang gratis gitu ya Pak Heru Ada beberapa momen Di masa lalu yang membuat saya marah Kepada diri sendiri Oke Ya Baik Terus yang lain Yang lain Ayo kita curhat Kita curco Iya karena Peribu sering-sering gitu ya Sebulan sekali Hari Rabu ketiga Ingat aja Tiga kali tiga gitu ya Berdamai dengan masa sekarang Dan berkembang Untuk masa depan Wih kayaknya lagi fighting banget Tapi yang nulis Bu Maggie Apa kabar Bu Maggie Jangan keselak lagi minum ya Mana yang lainnya Mana Mirip topik pelajaran Iya betul Kalau ngomong soal grammar nih Bu Imelda Kalau ngomong grammar Ngomong bahasa Inggris Kadang-kadang saya Pasti nama question Kalang kabut Memang kalau grammar ya Oke Saya suruh untuk keluar Dari masa lalu Masa depan Harus lebih baik Dari masa lalu Oke Baik Bingung Masa depan Halo Mana orangnya Bu Wina Baiklah Kadang-kadang Ketidakpastian ya Karena Oke Karena diajak Apa Bu Pak Heru Karena diajak Untuk cari tahu Agar tidak salah orientasi Dalam performasi kerja Pak Teddy Siapa yang ngajak Bu Pak Heru Pak Heru yang ngajak ya Bukan saya Bu Tertulis di dalam flyer Itu ya Oke Baiklah Sambil menunggu yang lain Nanti kalau ada yang muncul lagi Pak Heru bantu ya Pak Baik Bu Saya akan share screennya Bapak Ibu Kalau sudah ada screennya Tolong berikan jempol Biar saya tahu Sudah ada belum Oke Sip Sudah ada Saya lihatnya Pak Heru aja nih Pak Heru bilang Sudah ada Berarti sudah ada gitu ya Baik Bapak Ibu Seperti biasa Saya suruh tampilkan Playernya memastikan bahwa Ini program yang Bapak Ibu pilih Ya Jadi gak salah kelas gitu Siapa tahu Salah jadwal Mau zoom di ruang sebelah Masuknya ke ruang sini gitu Dan seperti yang saya bilang Bahwa Awalnya mau bahas tim Tapi saya lihat Tapi saya lihat Bahwa ternyata kita sendiri Juga belum nih Masih gak jelas nih Kita hidup di masa lalu Sekarang atau masa depan Dan ini tentu akan Berefek langsung ke performance kita Dan juga performance tim kita Maka pada program ini Ada dua orientasi Ada dua fokus Pertama adalah Kita mengetahui Orientasi Waktu kita Dan kemudian Kita belajar Bagaimana Mendeteksi Tim kita Orientasi Waktu di apa Oke Jadi dua ya Diri sendiri dulu Baru kemudian Gimana dong Kita kenali Orientasi Waktu Orang lain Nah Sebelum mulai Saya akan disclaimer dulu ya Bapak Ibu Saya akan disclaimer dulu Bahwa program ini Bertujuan untuk Membangun awareness Tentang konsep waktu Dalam diri masing-masing Berdasarkan asas coaching Yang mengajak Anda Mengenali Menyadari Dan selanjutnya Solusi dari diri sendiri Bapak Ibu Gue gak punya solusi ya Tapi paling gak Membangun awareness Waduh Gue masih belum move on Waduh Ternyata saya kurang Kurang mikirin Masa depan Nah Membangun awareness dulu Bapak Ibu Seperti yang saya bilang Awareness tentang diri Lalu kita belajar Bagaimana Mendeteksi Tim kita juga Nah Disclaimer yang kedua Bahwa ini Bukan untuk terapi Dan bukan untuk Counseling Jadi tolong Jangan dipakai Buat terapi ya Bapak Ibu Atau counseling Dan yang ketiga Kita gak bahas solusi Nanti Bapak Ibu Tanya saya Gimana dong caranya Nah Paling gak Bapak Ibu Tahu dulu Karena Sebenarnya Kami ada teknik Cuman dalam jumlah Besar dan online Saya tidak mau Melakukannya Karena ada efek Pada diri Masing-masing Begitu ya Tapi mudah-mudahan Dengan membahas ini Bapak Ibu Lagi belum menali Dan Keputusan ada Di tangan Bapak Ibu Mau stay Atau mau move on Ya Atau terlalu cepat Larinya Perlu balik lagi Tarik balik lagi Itu dulu Ya Jadi itu Yang penting adalah Bapak Ibu Menyadari dulu nih Berada Di zaman mana Saya suka lihat Ada gambar-gambar foto Yang gambar Pak Soeharto Lalu tulisnya Masih enak jamanku Ada gak Sering pernah terima gak Di belakang truk Di dalam WA Itu juga ada Masih enak jamanku Tahu Katanya Wah itu kayaknya Ngajak banget Ke masa lalu Tahu Eh masa lalu Masa lalu Dan kalau diingat Suka gak Ke masa lalu Mau banget Kok masih muda Gitu ya Langsing Gitu Mau banget Bapak Ibu Punya gak Pengalaman-pengalaman Masa lalu Yang Yang kayaknya Pengen balik lagi Ke masa lalu Nah So Kita sadari dulu Karena Masa lalu Tidak sepenuhnya Salah Mengingat masa lalu Itu gak Gak salah banget Gitu ya Cuman Juga Akan menjadi Salah Kalau kita Terlalu terpaku Dengan masa lalu Kita Jadi gak move on Dan Mikirin masa depan Itu penting Tapi ada orang Yang Udah hidup di masa depan Padahal ini baru tahun 22 Dia udah bikin planning 20-30 Gitu kan Dan akhirnya Planning semua udah ada Hari ini dia gak lakukan apa-apa Jadi Saya gak tau nih Berapa orang yang merasa Hidup di Masa lalu Saya jadi penasaran Angkat tangannya dong Berapa orang yang merasa hidup Di masa lalu Coba angkat tangan Angkat tangan Gak ada Gak ada yang merasa Oh ada satu dia tadi Angkat tangan juga Oh Bu Anggita Hidup di masa lalu Wah Ada lagi Saya suka loh Mengingat masa lalu Masa kecil Waktu saya di kota Kelahiran Bapak Ibu Lalu berapa orang yang merasa Oh Museli juga ya Oke Dan berapa orang yang merasa Sudah hidup di masa depan Metaverse Wah Nanti kalau metaverse sudah jadi Saya mau jadi avatar apa Gitu Ada gak yang udah kepikiran begitu Pasti pada bilang Enggak sih Tapi kalau saya tanya Apakah sadar hari ini tanggal berapa Nah itu juga Satu tanda tanya ya Bapak Ibu Oke Baiklah Nah Bapak Ibu Saya akan lanjut Tentang waktu Tentang waktu Dan Slide berikutnya adalah Saya akan menampilkan Tentang apa ya Nah Tentang Konsep Tentang waktu Bapak Ibu Waktu Sebenarnya waktu itu apa sih Bapak Ibu Ada yang mau menjelaskan Ke saya Waktu itu apa sih Ayo Waktu itu apa Menurut Bapak Ibu Jam tangan Jam Waktu pagi Siang Sore Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu Tahu bahwa Bapak Ibu Berada di dalam waktu Ada waktu Menyadari Kalau menyadari Nganggu Kalau enggak Enggak Ada yang sering Bablas dalam waktu Kalau ada Nganggu Ada yang sering Lupa waktu Ada Lupa waktu Oke Dan Tapi tahu ya Bahwa kalau sudah malam Tidur ya Ada yang udah sampai Meet My Baru nyadar Ini malam Gitu Ada Saya tadi Waktu baru mulai aja Saya ngomong sama Bu Elisa Selamat sore Bu Elisa bilang Saya selamat malam Hah Udah malam ya Saya pun gak nyadar Hah Udah malam ya Masih sore Udah flow Udah flow Udah flow ya Saya Asik banget Keruja So Akhirnya Saya jadi bertanya-tanya Sebenarnya Waktu itu apa Apa itu waktu Nah Ada beberapa konsep Tentang waktu Dan saya akan mengambil Salah satunya adalah Dari Maurice Mondeo Mondeo Ponti Saya biasanya panggilnya Ponti Ponti ini Lahir 1908 Dan meninggal 1961 Beliau itu adalah Seorang fenomena Filosofer Dari Perancis Ya Jadi Seorang Filosofer Dia mengatakan Bahwa waktu Adalah Tentang sudut pandang Bapak Ibu Ya Waktu adalah Tentang sudut pandang Nah Disini Tentang sudut pandang Dia mengatakan Bahwa kita yang melihat Dan melihat bahwa Kita sudut pandang kita Mengatakan bahwa Apa yang sudah berlalu Adalah berlalu Masa lalu Lalu kemudian Sekarang Adalah sekarang Dan apa yang belum Terjadi Itu adalah Masa depan Itu kata Monrio Ponti Jadi Kita yang Membatasi Waktu Mana yang Masa lalu Mana yang Sekarang Mana yang Masa depan Itu semua Adalah Tentang sudut pandang Bapak Ibu Dan Dan kalau Dilihat Berarti di Jakarta Jam 5 Itu konsep Kita juga Tentang waktu Lalu konsep Waktu Pagi Siang Malam Itu yang Menentukan siapa Bapak Ibu Ayo Ayo Kalau tengah hari Kehidupan kita Ini itu besok Kalau hari ini 15 Maka kemarin Adalah 14 14 itu Tidak boleh besok Itu pun adalah Kesepakatan umum Yang kita Sepakati Habis 14 15 Habis 15 16 Berarti 16 adalah Future nya 15 14 Adalah Yesterday nya 15 Begitu kan Bapak Ibu Itu Konsep Umum Secara Kenyataan Ada yang Masih hidup Di tanggal 14 Ayo Contoh Kerjaan kemarin Belum selesai Masih dipikirin Terus Ada Gak yang Begitu Kalau Kerjaan Mungkin Gak begitu Dipikirin Tapi kemarin Habis berantem Sama satu orang Masih dipikirin Gak sampai sekarang Masih dipikirin Dan Kalau sudah Begitu Jadi Bapak Ibu Hidup di hari ini Atau hidup di kemarin Kalau hidup Di tanggal 15 Juni Tapi masih Mikirin Kejadian 14 Juni Maka Bapak Ibu Hidup di masa Kemarin Atau masa hari ini Bapak Ibu Kemarin Kata Bu Sally So Just as Simple as That Itu yang dimaksud Koleh Mario Ponti Waktu itu adalah Sudut pandang Kita yang punya Konsep 14 adalah Sehari sebelum 15 16 adalah Future-nya Dari 15 Tapi kita sendiri Lupa Sudut pandang kita Kita memetakannya Jangan-jangan Semuanya kita hidup Dalam satu hari Masa lalu Ada yang merasa Begitu? Itu sangat Simple sendiri Contoh yang Paling simple Adalah yang Belum move on Yang belum move on Kejadian masa lalu Diingat Terus Padahal Fisiknya Sudah berada Di panggal 15 Juni Ada yang Pernah gagal Di masa lalu Dan sekarang Tidak berani Melanjutkan Bisnesnya Kenapa Takut Gagal Kejadiannya Lima tahun lalu Pernah Jalanin bisnes Terus Ditipu Kawan Karena Ditipu Kawan Hari ini Mau diajak Kawan Untuk berbisnis Lagi Kongsi Mau Join lagi Tapi Tidak berani Kenapa Takut Gagal Ditipu Lagi Nah Kalau udah gitu Itu namanya Hidup di masa lalu Atau masa Mendatang Sekarang Bapak Ibu Ayo Hidup Masa lalu Atau masa sekarang Masa lalu Masa lalu Iya Jadi Simple sekali Untuk melihat Dan dari sana Bapak Ibu Bisa tahu Kira-kira Apa efeknya Kalau kita Salah waktu Apa efeknya Kalau kita Salah waktu Menderita Menderita Yang ingat Yang jelek-jelek Aja ya Yang bikin emosi Menderita Oke Apalagi Tidak bisa Menikmati Masa sekarang Tidak bisa Menikmati Masa sekarang Tidak bisa Move on Apalagi Yang namanya Kita bilang Sekarang hidup Jamannya cepat sekali Perubahan Karena perubahan Kita perlu Ejal Agile Ejal Dan perlu Ejal Perlu cepat sekali Berubah Berubah Dan Kita masih Yang masa lalu Belum berubah Dan karena Belum berubah Tau-tau Begitu kita sadar Perubahnya Sudah berapa kali Saya masih ingat Waktu kita Mulai dengan Covid Indonesia Mulai Maret Saya masih ingat Pasien pertama Di Indonesia Yang dibilang Covid itu Tanggal 4 Maret Masih ingat Banget Hidup di masa lalu Karena Saya pas Mendarat Dari Korea Waktu saya Terbang dari Korea Dari Seoul Itu belum ada Covid Indonesia Begitu saya Landing Saya diberitahu Pasien Covid pertama Ada di Indonesia Itu tanggal 4 Maret Dan Kita mulailah Masa-masa Dibilang Kita akan masuk New Normal Nah saat ini Ada yang masih berasa Di New Normal Bapak Ibu Sekarang ini Kita di New Normal Atau udah normal lagi Bagi Bapak Ibu Ayo Kepikiran atau enggak Gak pernah dipikirin ya Jangan-jangan Hidup mengalir Aja ya Hidup mengalir Aja enjoy Aja gitu ya Gak apa-apa Asal kita terus Seberadaptasi Sudah normal Di kampung saya Kampungnya di mana Pak Rafael Saya di Blura Blura itu di Jawa Tengah Jawa Tengah Gak aman-aman aja Di situ ya Pak ya Sudah normal Di kampung saya Kata Pasarwono New Normal New Normal yang baru Ya New Normal Yang baru Jadi sekarang New New Normal New New Normal gitu ya So Waktu cepat sekali Tapi jangan sampai Kita terkunci Di salah satu masa Dan gak move on So saya kasih screen lagi Saya ingin mengajak Kita melihat bagaimana Persepsi kita Itu yang menentukan Masa lalu Atau masa sekarang Nah Bapak Ibu Saya minta pendapatnya ya Setelah Bapak Ibu Lihat gambar Yang saya sharekan Oke Nah Bapak Ibu Lihat gambar ini Sudah lihat gambar ini Sudah Oke Terus kemudian Ini masa lalu Masa depan Atau masa sekarang Bapak Ibu Masa lalu Dari mana Atau itu masa lalu Dari Potongnya hitam putih Ya Masa sekarang Cara berpakaian Alat transportasinya Alat transportasinya Itu dia So Persepsi kita Pikiran kita Frame of mind kita Mengatakan hitam putih Itu masa lalu Katanya Begitu kan Itu sudah konsep umum Padahal Bapak Ibu Sekarang foto itu Banyak loh Yang bisa diset Hitam putih Nah hati-hati Jangan berlaku Perlapa konsep umum Yang sudah jadul juga Hitam putih itu Pasti masa lalu Tapi Secara otomatis Kita langsung Mikir ke sana Bapak Ibu Ini awareness Nomor satu Ke kita Jangan terpaku Pada pola pikir Yang hitam putih Pasti masa lalu Siapa yang pernah Kepikiran gitu Ya Saya juga Iya Saya juga Tapi Yuk kita ketok-ketok Halo Kamera sekarang Bisa hitam putih Dengan cepat loh Kamera HP bahkan Ya Jadi janganin hitam putihnya Gitu Model bajunya Well Oke Bagaimana kalau saya ambil Saya bilang ini ambil di Sekarang ini Di pedalaman Yang model bajunya Begitu Bisa Ya Dan transportasinya So Selama tidak ada tulisan Tahun berapa Maka ini masih menjadi Tanda tanya Toh Sebenarnya loh Walaupun foto ini Saya cari di Google Saya carinya adalah Jakarta Tempoe Dan munculnya Banyak gambar Saya ambil ini Ini benar Tempoe dulu Berman Saya mengajak kita Berhati-hati Bahwa persepsi kita Sudut pandang kita Yang mengatakan ini Masa lalu Karena gak ada data Di sini kan Masa lalu kan ya So sampai di sini Bapak Ibu Aware Tentang masa lalu Tentang persepsi Ini yang saya maksud Dengan persepsi Bapak Ibu Oke Dapat sesuatu dulu Dari sini Hati-hati dengan Konsep berpikir kita Jangan hitam putih Pasti masa lalu Oke Berikutnya lagi Bapak Ibu Lihat Eh Saya kecepatan Kalau ini Jakarta Ini masa lalu Masa sekarang Masa lalu Masa lalu Masa lalu Mana apa Masa lalu Sepedanya Sepeda Ada Ada bemo Ada bemo ya Oh Bemo Kayak Bumar itu Sepeda kontel Ada saya tuh Lari-lari Anak kecil Mana anak kecil So di sini Ini juga adalah Foto Jakarta Tempoe Dule gitu ya Dan Dari mana kita tahu Ini masa lalu Sepedanya Lalu Sepeda Kenderaannya Lalu yang paling menonjol Pakaiannya Masih model-model Tahun 60-an ya Iya Rumahnya Apa ya Rumahnya Iya betul Iya Masih model-model gitu Nah Lagi-lagi Konsep berpikir kita Lagi-lagi Persepsi kita yang menentukan Ini masa lalu Atau masa sekarang Karena Nggak ada angka tahun Di dalam Nggak ada data Loh Bapak-Ibu sadari itu Nah itu yang saya bilang Bahwa Ini semua adalah Sudut pandang kita Bapak-Ibu Dan kalau saya Bandingkan dengan Foto yang sebelumnya Lebih lama yang mana Foto yang ini Lebih lama Atau foto yang ini Lebih lama Pertama Lebih lama Dari mana Pertama Lebih lama Ayo Belum tentu Beda di kudanya Bu Sama Sekarang kudanya Tua ya Pak Heru ya Yang sekarang Kuda besi Sudahan Kalau ada yang jago So pedati Dia akan tahu Jenis rodanya aja Roda jaman dulu Katanya Beda dengan roda jaman Sekarang Gitu kan So Ini Secara fakta Memang saya ambil Berurutan ini Lebih lama Dari yang sekarang Dan lihat dari Warnanya pun Ini hitam putih Banget Ini masih ada Warna-warnanya Ya Bapak-Ibu Sekali lagi Secara data Nggak ada tulisan tahun Tapi Persepsi kita Sudut pandang kita Yang mengatakan Ini masa lalu Atau masa depan Atau masa sekarang Dan pertanyaannya Berapa banyak lagi Persepsi-persepsi kita Tentang masa lalu Masa sekarang Dan jangan-jangan Kita nggak bisa Membedakan Mana yang dulu Mana yang sekarang Bapak-Ibu So Ini sentilan Untuk masing-masing Halo Gitu ya Nah Kemudian Ada lagi Sekarang gambar Oke Masih jalan ya Rezin Oke Saya rencana Rekaman kita Mau kita taruh Di website nantinya Mudah-mudahan Lancar Bisa dipotong Oke Nah Kemudian Bapak-Ibu Lihat ini ada Past Present Future Badan kita Ada di sini Pikiran kita Ada di mana Itu yang pertanyaan Saya buat kita Semua Ini berawal Dari kerjasama Tim Saya Waktu Membawakan Tim Coaching Kita bicara Soal Future Kita bicara Soal Future Back Bapak-Ibu Jadi Kalau Bapak-Ibu Sering mendengarkan Melihat The future Sekarang Justru di dalam Systemic Coaching Kita bahas Tentang Future Back Ya Seandainya Ada dua hal Si business As usual Dan juga Future Back Adalah melihat Apa yang dibutuhkan Di masa depan Untuk kita siapkan Di masa sekarang ini Dan ketika melihat Ke masa depan Ternyata Tim member tuh Gak semuanya bisa Melihat ke masa depan Bahkan ada Tim member Yang ngomongnya Masa lalu terus Dulu kita pernah gini Dan ternyata berhasil Kenapa kita gak ulangi aja Dulu kita pernah gini Dan ternyata gak jalan Kok ngapain kita jalanin lagi Hati-hati Begini-gini So ketika kita ngomong Tuhan bagaimana Mempersiapkan masa depan Tapi masih banyak Yang bertahan Dengan masa lalu Tidak melihat Ke masa depan Lalu ada lagi Tim member Yang banyak Bicara soal Udah deh Nggak usah jauh-jauh deh Depan mata aja Yang kita kerjain Kita ngomong Soal strategik Kita ngomong Soal sistemik Dan kita bahas Tentang bagaimana Mempersiapkan Sustainable Tim yang sustainable Dan ketika Membahas itu Saya melihat Banyak orang Yang masih Punya isu Tentang waktu Makanya saya angkat Teknik ini Untuk kita lebih Aware tentang Waktu kita Jadi Bapak Ibu Sekaligus Saya memperkenalkan Tentang istilah Future back Istilah future back Kalau dulu Ada yang bilang Inside out Saya bilang Outside in Dan ini sekarang Future back Jadi kita bukan lagi Melihat ke future Tapi dari future Melihat ke Saat ini Maka ini Menjadi tantangan Besar buat kita Yang masih Belum jelas Orientasi Waktunya Oke So Bapak Ibu Tolong tulis Diam-diam Di HP Bapak Ibu Atau di pulpen Ada kertas Coret-coret Bapak Ibu Berada di mana Past, present, future Ditulis dulu Bapak Ibu Karena nanti Saya mau ngetes Beneran atau Nggak assessmentnya Ditulis dulu ya Di HP Atau somewhere Sekarang Past, present, atau future Sudah Nanti kita tes Bener atau enggak Kita akan assessment Bareng-bareng nanti Past, present, atau future Sudah? Sudah tulis? Ah saya ketemu Pak Ahmad Rifai Apa kabar Pak Ahmad? Rifai Sudah lama nih Apa kabar? Baik Senang sekali melihat Bapak Kembali hari ini Sudah lama ya Pak? Iya nih Sudah lama Oke Sudah? Sudah pada nulis? Oke Baiklah Nah Bicara So Where is your mind? Bapak Ibu Jawab dulu Masing-masing Nanti Kita akan lakukan Assessment Bareng-bareng Untuk melihat Ngetes Bener nggak nih Bapak Ibu Sesuai dengan Yang Bapak Ibu Tulis saat ini Beberapa Contoh Masa lalu Adalah orang yang Masih ingat Terus Masa lalu Mau masa lalu Surang Mau masa lalu Bahagia Tapi ingat terus Nah orang yang Merada di masa sekarang itu Tahu waktu Tahu mau ngapain Tapi kurang mikirin Masa depan Nggak mikirin sih Udah percaya aja deh Masa depan itu Diserahkan ke Yang maha pencipta Waduh Maha pencipta disuruh Bertanggung jawab Terhadap masa depan kita Ada yang begitu Ada juga yang sekarang nih Sudah on the track nih Yaudah Udah pastilah Kita menuju ke sana Alasannya begitu Tapi nggak mikirin Masa depan Ya Sementara yang berada Di masa depan Itu mulai mikirin Tahu kami Ya akan Saya akan begini Saya akan begini Saya akan begini Wih Banyak sekali ngomongnya Tapi Nggak lakuin apapun Gitu loh Nah jadi Bapak Ibu yang paling tahu Jawabannya apa Oke Lanjut Udah tulis semua Oke Baik Saya lanjut sekarang Slide-nya apa ya Saya lihat lagi So ketika kita sudah Menyadari Salah satu contohnya Adalah pas Bapak Ibu melihat Foto ini Orang Jakarta Orang Jakarta Berapa orang ya Ketika melihat Foto ini Gambar ini Hati-hati Jangan sampai Ingatnya yang ini Ada nggak yang Lihat foto ini Ingatnya waktu dulu Saya besar Di lingkungan ini Wah disini ada air mancur Disana tuh Tanah Abang tuh Ada nggak yang begitu Jadi ngelihat sesuatu hal Ingatnya ke masa lalu Dan Akhirnya lupa Ini udah tahun 2022 Ini udah bulan Juni Bro Gitu kan Perpengahan Juni Persis 15 Juni Gitu ya Di tengah tahun Titik tengah nih Gitu Jangan sampai Melihat yang demikian Lalu kemudian Lihat ini nih Ayo Kalau ngelihat Busway Jangan sampai Ngelihat busway Ingatnya Sesak-sesakan Seperti dulu Siapa yang udah pernah Naik busway Naik busway Serasa masih sesak nggak Saya belum pernah Naik busway Bapak Ibu Pengen naik busway Di Jakarta Pertama Waktu ada busway Saya berpikir Bukan pertama Bahkan saat Covid pun Saya minta tim saya WFH aja deh Work from home Ada yang naik kereta api Saya bilang Jangan sesak-sesakan Di kereta api Ada yang di busway Saya bilang Jangan sesak-sesakan Di busway Saya bilang Jadi itu saya masih Orientasi masa lalu Masa sekarang Masa lalu Masa lalu Kenapa Saya baru tahu Bahwa di busway Itu nggak sesak-sesakan Kalau kereta api Masih lah ya Karena dulu Kalau saya naik bus Naik bus yang begitu tuh Saya masih naik bus Yang begini Yang hijau Saya ingat Waktu saya kuliah Saya kuliah Sampai kerja Jadi saya kerja Pulang Saya jalan Ke ujung Ujung jalan Itu nunggu Metro mini Sesak-sesakan begini Sampai metro mini Dari Teluk Gong Naik ke Depan Untar Untar nih Kemudian saya naik bus Yang kayak gini nih Menuju ke Manggisan Di zaman saya tuh Masih begitu tuh Jadi kalau ingat busway Sudah berubah bro Tapi gue ingatnya yang Sesak-sesakan begitu Bapak itu begitu nggak Masih sering begitu Udah nggak ya Kalau busway Nggak Tapi hal yang lain Bagaimana Ini terutama Buat yang Asuransi Dulu pernah ditolak Sekarang kalau Suruh approach Takut ditolak Misalnya Itu berarti Dia masih berorientasi Pada masa lalu Atau yang mereka yang Apa Jualan gitu ya Dan jualan Disuruh ke satu tempat Ingatnya masa lalu Ingat masa lalu Akhirnya nggak mau Ah sama lu aja Katanya Karena masih takut Dengan masa lalu Padahal sekarang Orangnya udah nggak disitu Gitu loh Nah ini satu hal yang menarik Bapak Ibu Satu fenomena Dimana Mampukah kita Membedakan Mana yang lama Mana yang baru Bapak Ibu Oke Udah Oke Bagaimana Saya lihat wajah-wajahnya Ini masih terlena Dengan bus Yang masa lalu Dulu ketemu doi Atau janjian sama doi Dengan naik bus ini Jangan-jangan ada yang suka nih Dengan yang masa lalu Begini nih Masa lalu Dan Yang menarik juga Bukan hanya soal kerjaan ya Dalam hal pola asu Parenting kita Parenting juga Kita sering terpacu Pada tepicu Pada masa lalu Masa lalu Mama saya Ngomong apa Saya nurut gitu ya Sekarang saya ngomong sama anak saya Anak saya kok nggak nurut gitu Dan akhirnya Anaknya diomel-omelin Kau yang berani ya Dulu mama Dia lupa ini masa lalu Adakah dia begitu Banyak kali ya Orang tua yang sekarang Masih berorientasi ke masa lalu Termasuk saya Anak saya juga Waktu remaja Jangan ditanya lagi Amsyong gitu ya Dan anak saya sekarang Yang satu udah menikah Dan yang satu Sudah selesai kuliah Dan sama Suka mikirin juga Dulu jaman gue Mana berani gitu ya Tapi udah masa sekarang lagi Nah itu juga sering terjadi Cuma satu hal yang boleh sih Bagi para suami Ketika melihat istri yang sekarang Ingatnya waktu masa pacaran dulu Itu penting Betul ibu-ibu Betul ya Jadi lihat istri ini Ingatnya masa-masa pacaran Itu boleh Itu penting gitu Untuk para suami Para suami gak protes Para suami juga protes dong Istri-istri juga sama dong Lihat suaminya ingetnya Waktu masa pacaran dulu Katanya Pak Heru gak protes Pak Sebagai suaminya Saya setuju aja Bu Kalau gak masakannya bisa berkurang besok Istrinya disini gak berani Diam aja Kalau udah ngomong soal istri Di sebelah Bu Istrinya Istrinya di sebelah ya Ya sebelah sini Bu Pak Oke So Ini tentang waktu Dan saya mau lihat Tentang ini Oke Sebelum saya masuk ke gambar itu Ini menjelaskan Sekali lagi Jangan sampai kita kesaru Dan Ketika kita bahas Sesadar-sadarnya kita Tentang waktu Mampu membedakan Satu hal yang menarik adalah Bahwa banyak orang Merasa gak punya waktu Bapak Ibu Banyak orang merasa Gak punya waktu Kita semua pada dasarnya Punya waktu yang sama Dan ada satu quote Yang sangat menarik Dari Peter Hawkins Peter Hawkins adalah Seorang profesor Tentang leadership Ya sudah 40-an tahun Bergerak di leadership Dan team coaching Saya belajar Systemic coaching Dari beliau Dan dalam salah satu Pertemuan kami Which is adalah Satu bulan lalu Satu bulan ya Orientasi waktu saya cepat nih Dalam mengajar Tiba-tiba dia ngomong Kind is never the problem It is choice That be the problem Jadi waktu itu Gak pernah jadi masalah Yang masalahnya adalah Bagaimana kita memilih Untuk menggunakannya Itu tidak sengaja ditulis Dia ngomong aja Tapi langsung dikutip Oleh team kami Karena kami belajar Secara team Dan itu langsung Wih keren banget Langsung saya bikinin real Malam itu juga Jadi sebulan lalu Kayaknya Banyak orang Mempermasalahkan waktu Gak punya waktu Gak punya waktu Padahal pada dasarnya Itu bukan tentang waktu Tapi tentang Tilihan kita Mau mengerjakan apa Itu yang menjadi masalah Saya punya setumpuk kerjaan nih Saya punya janji Sama Pak Heru Gitu ya Bukannya gak punya waktu Tapi bukan menjadi Prioritas nomor satu Tapi udah naik nih Pak Heru Udah naik Syukur lah Bu Udah naik Dipikirin terus Jadi Saya punya janji Sama Pak Heru Dan saya mau ngerjain Tapi kepotong kerjaan lain Terpotong kerjaan Yang Akhirnya gak punya waktu Saya bilang Tapi sebenarnya Bukan soal gak punya waktu Tapi saya memilih Yang mana Yang saya mau kerjakan dulu Itu yang membuat kita Merasa Gak ada waktu Bapak Ibu Jadi ini tentang Prioritas Kata-kata Peter Hawkins ini Cukup menarik Bapak Ibu mungkin Gak akan ketemu Di quote-nya dia Tapi Kami satu tim Mengambil Kata-kata ini Dan kayaknya Ngonjok banget loh Langsung inget janji saya Dan iya sih Emang gue gak prioritas kan Karena ada hal-hal Depan mata Yang perlu Baladenin Tapi jangan nyalain Waktu Gak punya waktu Tapi soal pilihan kita Dalam menggunakan Waktu So Bapak Ibu Bagaimana dengan Bapak Ibu Apa yang Bapak Ibu Pilih Untuk Mengisi Teman-teman Teman-teman di Indonesia Tidur Saya bisa kerja Saya bisa Ngurusin kerjaan Saya bahkan bisa Ngelihat Bisa banyak belajar Ikut training Segala macem Lalu jam 5 sore Di sini baru jam 5 pagi Nah baru mulai tang pintung Jam 6 Jam 7 Jadi saya punya Waktu 18 jam Karena saya tidur singkat 6 jam Sedangkan ke Indonesia Waktu kerja Hanya 12 jam Waktu aktif Jadi rasanya Waktunya banyak Asik banget Dan karena Plenty of time Wow Banyak sekali Asik banget Tapi ketika Saya balik ke Indonesia Waktu saya Aktif 12 jam Dan saya Perlu bijak Memilih yang mana Yang perlu saya kerjakan Jadi waktu Tetap aja sama Tapi tentang Bagaimana Kita Memilih waktu Sampai di sini Bagaimana Menurut Bapak Ibu Sepakat Setuju Nggak ada yang ketiduran kan ya Memastikan Masih pada ngikutin Oke Bener lah Bapak Ibu Ini tentang pilihan Atau waktu Yang kurang nih Bapak Ibu mungkin Perlu pindah Yang waktunya Solisi 12 jam Jadi punya waktu 18 jam Kayak saya dulu Waktu nggak pernah Ada habisnya Tapi kita Bagaimana Penempatannya Dan dari sini Kemudian Tentang bagaimana Kita memilih Menggunakan Waktu Ada orang Yang dikejar-kejar Waktu Ada orang Juga yang Waktu Cuek aja Gue tau ada Waktu Ya santai aja Ada Dan ada orang Juga yang Ngeliat waktu Bayangannya Duit Time is money Gimana ya Rasanya Time is money Jadi kayaknya Wih Setiap waktu Ada Ada Celing Eh sekarang Modal Duit coin Setiap waktu Ada kebayangnya Transfer masuk Transfer masuk Transfer masuk Kalau zaman dulu Bayangnya Celing Celing Duit coin Wah Saya masih ingetnya Yang zaman dulu Ternyata Nah Kalau udah begitu Maka sekarang Adalah Bagaimana Kita mapping Tentang waktu Kita masing-masing Bapak Ibu Ya Bagaimana Kita mapping Tentang waktu Masing-masing So apa yang akan Kita lakukan Saya akan stop share Bapak Ibu Ya Saya akan stop share Dan kemudian Saya ingin minta Tahu nih Pendapat Bapak Ibu Tentang waktu nih Setelah mengetahui Tentang Betapa Waktu adalah Persepsi Betapa Bahwa waktu itu Sama semua orang 24 jam Tapi tinggal bagaimana Kita menempatkan Atau memilih Untuk menggunakan Waktu So what do you think Bapak Ibu Tentang hal ini Ada yang mau sharing kan Monggo Sampil saya minum Apa yang Bapak Ibu Sadari Tentang waktu Coba dipikir-pikir Selama ini Tidak punya waktu Atau Pilihan Menggunakan waktu Tentang prioritas Yang harus dikerjakan Kata Bu Siska Oke Karena teman-teman Yang lain Bagaimana Tentang waktu Mungkin saya ya Bu Mar ya Ya silahkan Pak Abdan Kalau dari Penggasaan Bu Mar Tadi kan waktu itu Sama kayak ini Bu Mar Misalnya kita ujian kan ya Ujian waktu 2 jam 2 jam itu Ada orang yang Ngerjain soal yang susah dulu Ada orang Ngerjain soal yang mudah dulu Gitu kan Dan itu Hasilnya akan berbeda Jadi artinya Sama kayak Kita juga masak gitu Masak itu kita Cabi dulu Yang masuk ke penggorengan Atau minyak dulu Itu akan beda Itu hasil akhirnya Jadi Memang terkait dengan prioritas Dan Ya Kompetensi kita juga sih ya Untuk melalui waktu itu Akan berbeda Karena Statnya beda Meskipun waktunya sama Itu akhirnya juga akan beda Yang saya pahami sih itu sih Bu Mar Oke baik Jadi soal pilihan juga ya Soal pilihan menggunakan waktu ya Perlu Thank you Pak Abdan Thank you Ada yang menuliskan Tentang Waktu adalah Sumber daya yang terbatas Terbatas Sementara ada yang bilang Kita punya plenty of time Katanya Pareto Bu Pareto itu maksudnya apa ya 80-20 Bagaimana Bu Buspita mau sharingkan Pareto itu maksudnya apa Bu Buspita Yang mana ya orangnya Oh oh Nggak ada ya Ada Tapi Bu Buspita Mau tolong sharingkan Apa maksudnya Pareto di sini Bu Waktu adalah Anugrah terindah Baik Baik Saya lihat Bu Buspita Nggak ada gambar mikrofonnya Jangan-jangan Suaranya Nggak nyambung ya Ya Bu Buspita mau sharingkan Bu Buspita Tentang Pareto Tes-tes-tes Ibu dengar suara saya Sekarang Sekarang saya dengar Ya gimana menurut Ibu Sebentar ya Mohon maaf ya Saya nggak open time ya Bukan Ya nggak apa-apa Thank you sharingnya Ibu sebentar Saya malah nggak dengar Suara saya sendiri Ya Pareto itu Menurut saya Kalau Kita semuanya punya Purpose Otomatis kita itu Sudah paham Gitu ya Apa yang harus kita lakukan Di dalam purpose kita Gitu kan Tanya Kita ini seorang Seorang profesional Seorang ibu Seorang istri Seorang anak Dari keluarga besar Begitu kira-kira ya Itu pasti Sudah paham Identitasnya Gitu kan Jadi Ketika Pareto itu 20% 80% Artinya Kita menggunakan Waktu kita 20% itu Yang terpenting Dalam peran-peran kita Tadi Itu menyelesaikan 80% Dari target Yang ada Gitu ya Jadi itu juga Penting sekali Menurut saya Nah Yang saya sering Lihat itu Banyak orang Gak paham Purpose-nya apa Gitu kan Jadi Kalau sebagai Ibu Gak apa-apa Statusnya Karena kita memang Mengandung Melahirkan Tetapi kan Sebenarnya Purpose-nya Harus mendidik Anak kita Harus lebih baik Dari Generasi sebelumnya Misalnya seperti itu Istri Purpose-nya apa Menjadi Menjadi pasangan Yang mendukung Suami Mendukung Kesehatannya Mendukung Yang terbaik Itu kan pasti Ada energi Ada waktu Juga Sebagai Pekerja Perempuan Bekerja Harus mendukung Anak buah Juga Untuk menjadi Lebih baik Nah Akhir kan Waktu itu Di Jembreng Jembreng Bahasa Jermannya Gitu ya Jembrengnya Keluarnya Apa Sesuai dengan Purpose-nya Kan Gitu ya Misalnya Saya sendiri Suka pakai Baju bagus Namun Saya tidak Eager to Always buy New Clothes Gitu ya Kalau beli Baju Sekalian Yang long life Yang quality Gitu ya Karena Nggak akan Bisa Saya punya Waktu Untuk Halan-halan Gitu ya Kira-kira Kayak gitu loh Jadi Yang saya Pahami Teman-teman Di antara Peran-peran Ganda kita Pastinya Tubruk-tubruk Begitu ya Kita sudah punya Planning saja Padahal Insertnya Banyak Belum Yang arisan Lingkungan Itu kan juga Penting juga Kira-kira gitu sih Ibu Mariani Thank you so much For the So saya mendengar Apa kata Buku Spita Juga ada Kaitannya dengan Purpose kita Sehingga Mampu Memprioritaskan Sesuai dengan Purpose-nya Mungkin yang dimaksud Buku Spita Begitu ya Bu ya Baik Ya Terima kasih Yuk Bu Maggie Terakhir Sebelum kita lanjut Ke assessmentnya Silahkan Bu Maggie Bu Maggie masih mute Bu Maggie masih mute Iya Oke sorry Sorry Jadi karena waktu kan itu Pilihan Bagaimana Kita spend Dan saya Kalau saya pribadi Saya percaya Bahwa Setiap orang Mempunyai pilihan Untuk menggunakan Waktu mereka Bagaimana mereka Mereka memprioritaskan Jadi Tapi terkadang itu Yang kita sering Lakukan itu Kita menempatkan Diri kita Ke orang lain Dan dimana Itu kan Lebih ke Understanding Tapi mungkin Lebih dalam lagi Bahas Masalah waktu ya Jadi Mahami Bahwa setiap orang Itu punya Oke Oke Bagaimana mereka 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 Oke Baik Terima kasih Suara Bu Maggie Terputus-putus Seperti ada delay Gitu ya Pak Heru ya Ya ada delay Sedikit suaranya Iya Oke Gak apa-apa So Baik Thank you Bu Maggie Dan Bapak Ibu So Waktu adalah Soal pilihan Dan terutama Waktu Itu juga Soal sudut pandang Persepsi Nah Sekarang Saya ingin Mengajang Bapak Ibu Mulai mengenali Bagaimana Bapak Ibu Mempersepsikan Waktu Bagaimana Bapak Ibu Memappingkan Waktu Nah Apa yang Mau saya lakukan Adalah Saya akan Mengajang Bapak Ibu Membayangkan Tiga hal Bapak Ibu Bukan membayangkan Memikirkan Tiga hal Dan Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Tolong Beritahu saya Seperti apa Hubungan Tiga hal itu Kalau bisa Video on Bagi yang nyetir Tolong Tidak lakukan Ya Dengerin aja Jangan lakukan Tapi mereka yang bisa Video on Saya perlu Melihat wajah Bapak Ibu Semua Biar saya tahu Gitu ya Nah Bapak Ibu Kita agak Main-main sedikit Bapak Ibu Tolong angkat Tangan kanan Bapak Ibu Tangan kanan Oke Sip Baiklah Tangan kiri Bapak Ibu Tangan kiri Oke Baiklah Terima kasih Coba kepalanya Disundul-sundul Oke Baiklah Terima kasih Nah Sekarang Saya Bapak Ibu Cara gambarnya Gini Depan saya Ini jelas Disini Atau Jauh Sekali Tapi Jangan Begini Kalau Begini Artinya Tidak Kelihatan Sama Sekali Nah Jauh Gitu Ada Dimana Tolong Gambarkan Ke saya Apakah Pegang Depan Atau Agak Miring Yang Sedang Sikat Gigi Depan Lalu Depannya Dekat Banget Atau Jauh Jauh Banget Tolong Diperhatikan Sudah Oke Saya Mau Lihat Nah Kalau Sudah Bapak Ibu Yang Masing-masing Ingat Ya Ingat Sendiri Sendiri Tentang Yang Sedang Sikat Gigi Sudah Sudah Dapet Yang Off Camp Saya Belum Bisa Melihat Mudah-mudahan Bapak Ibu Sudah Memproses Sendiri Masing-masing Nah Kalau Sudah Tepuk Tangan Dulu Buat Kita Semua Oke Yang Sikat Gigi Sekarang Kita Tinggalkan Sekarang Bapak Ibu Ingat Kembali Sepuluh Tahun Lalu Sikat Gigi Dimana Ya Gue Sikat Gigi Sepuluh Tahun Lalu Kalau Sudah Pakai Tangan Kiri Tangan Kirinya Mana Tangan Kirinya Kalau Yang Yang Diingat Sedang Sikat Gigi Tangannya Goyang-goyang Sedang Sikat Gigi Oke Tapi Kalau yang Muncul Gambar Tolong Ngasih Tahu Pakai Tangan Kiri Gambarnya Dimana Depan Dekat Dekat Atau Belakar Atau Jauh Banget Bapak Ibu Ayo Bu Yulita Sedang Oke Bu Mina Sedang Pak Abdad Juga Sedang Pak Bu Alvia Sedang Oke So Bapak Ibu Sudah Sudah Asesmen Masing-masing Saya Lihat Elisa Bu Sylvia Di Belakang Masing-masing Tandain Oke Tandain Yang Sekarang Dimana Yang Sepuluh Tahun Lalu Dimana Sudah Sudah Tandain Baik Kalau sudah Tandain Sekarang Tepuk tangan Dulu Buat kita Semua Iya Asik nih Asik nih Saya mau Lihat lah Di layar Berikutnya Ada 56 Orang Yang layar Berikutnya Banyak Yang off Camp Jadi Gak Kelihatan Yang off Camp Maaf Saya gak Bisa Pandu Tapi Bapak Ibu Pandu Diri Sendiri Pandu Diri Sendiri Oke Baik Nah Kalau Sudah Bapak Ibu Sekarang Ingat Ingat Berandai-andai Sepuluh Tahun Mendatang Sikat Gigi Sikat Gigi Palsu Pakai Tangan Kanan Sekarang Pakai Tangan Kanan Tunjukin Gambarnya Kalau Munculnya Gambar Kalau Muncul Perasaan Yaudah Sikat Gigi Lagi Kayak Tadi Sepuluh Tahun Mendatang Sepuluh Tahun Mendatang Itu Kalau Ada Gambar Gambarnya Terlalu Dekat Jauh Atau Nggak Kelihatan Sama Sekali Kebayang Bu Kalau Saya Kebayang Muka Saya Ada Kempot 10 tahun Mendatang Sudah Pakai Tangan Kanan Baik Baik Tepuk tangan Dulu Bapak Kita Semua Tepuk tangan Dulu Oke Baik Nah Sekarang Bapak Ibu Saya Minta Hubungkan Antara Masa Lalu Sekarang Dan Masa Depan Oke Masa Lalu Masa Sekarang Dan Masa Depan Dijadikan Satu Garis Sekarang Itu Adalah Di Pengah Masa Lalu Dan Masa Depan Dihubungkan Satu Garis Bapak Ibu Sudah Sudah Jadikan Satu Garis Nah Sekarang Kalau Sudah Saya Mau Tanya Siapa Yang Masa Lalunya Ada Di Depan Yang Masa Lalu Sepuluh Tahun Lalu Sikat Gigi Tapi Taroknya Di Depan Ayo Siapa Ada Yang Sepuluh Tahun Lalu Sikat Gigi Tapi Gambarnya Di Depan Selain Pak Heru Siapa Lagi Angkat Tangan Ngakulah Padaku Ayo Ngaku Siapa Yang Sepuluh Tahun Lalu Sikat Gigi Gambarnya Di Depan Nah Baik Kalau Sepuluh Tahun Lalu Gambarnya Di Depan Itu Menunjukkan Bahwa Bapak Ibu Menaruh Masa Lalu Di Depan Jadi Masa Lalu Itu Masih Sering Muncul Kalau Masa Lalunya Bahagia Bahagialah Selalu Tapi Kalau Masa Lalunya Suram 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 Selalu Tergantung Seberapa Besarnya Kalau Tepat Depan Sini Yang Dilihat Masa Lalu Tapi Kalau Agak Miring Dikit Itu Munculnya Masih Gambar Tapi Agak Miring Banget Biasanya Masih inget Suara Masa Lalu Bapak Ibu Yang Di Depan Gambarnya Jauh Atau Dekat Coba Siapa Coba Ngasih Komentar Bu Imelda Gimana Masa Lalu Yang Tangan Kiri Gimana Bu Imelda Masa Lalu Saya Ada Di Depan Tapi Gak Sampai Di Depan Ada Dimana Depan Gak Miring Agak Jauh Agak Jauh Jadi Masih Sering Teringat Ya Masih Sering Teringat Mudah Mudah Yang Amin Amin Gitu Ya Dan Ini Pun Menjadi Satu Satu Tanda Petik Buat Kita Baik Happy Maupun Gak Happy Kita Tetap Perlu Move On Apa Resikonya Buat Mereka Yang Terus Ingat Masa Lalu Kalau Masa Lalunya Suram Hari Ini Dia Akan Merasa Suram Karena Teringat Terus Tapi Kalau Masa Lalunya Happy Dia Merasa Sudah Cukup Ya Jadi Enggak Real Enggak Real Time Gitu Saya Akan Aku Penyak Masa Lalu Lagi Gitu Oke Ini Assessment Dan Ini Bisa Salah Salah Ketika Bapak Ibu Memunculkannya Enggak Clear Ya Saya Berdasarkan Assessment Dari Bapak Ibu Yang Paling Tau Oke Baik Ada Enggak Yang Masa Lalu Sama Dengan Masa Sekarang Begini Sikat Gigi Terus Masa Lalu Dan Masa Sekarang Begini Terus Ada Jadi Masa Lalunya Sekarang Sikat Gigi Disini Sepuluh tahun lalu Sikat Gigi Disini Ada ya Saya lihat Ada Bu Afia Dan Bu Wina Angkat Tangan Lalu Bu Ana Juga Oke Sepuluh tahun Mendatangnya Dimana Bapak Ibu Ibu Sepuluh Mendatangnya Disini Juga Oh Enggak Bu Afia Disini Juga Enggak Bu Afia Disini Juga Oke Bu Ana Disini Juga Oke Aku Nonjok Ya Aku Nonjok Ya Kalau Sepuluh tahun lalu Sikat Gigi Disini Sekarang Sikat Gigi Disini Itu Artinya Apa Bahwa Masa Lalu Masih Berada Di Dalam Kepalamu Masih Diingat Terus Dan Sekarang Pun Seakan Akan Adalah Masa Lalu Nah Itu Yang Perlu Diteriakin Oh Move On Karena Masa Lalu Ada Di Dalam Masa Sekarang Ada Di Dalam Jadi Seakan Akan Yang Sekarang Yang Lalu Sama Gitu Ada Di Dalam Diri Sendiri Apalagi Kalau Masa Sekarang Di Sini Juga Gitu Jadinya Masa Lalu Masa Sekarang Masa Depan Semua Di Sini Saya Saya Tidak Tau Saya Tidak Kenal Masing Tapi Bapak Ibu Yang Menganalisa Dari Pengalaman Saya Mereka Yang Dulu Di Sini Sekarang Di Masa Depan Di Sini Itu Perlu Lebih Menyadari Karena Selalu Mengandaikan Bahwa Yang Terjadi Sekarang Itu Adalah Masa Lalu Dan Apa Yang Terjadi Masa Lalu Gampang Diungkit Kembali As If Baru Terjadi Kemarin Coba Lihat Suaminya Atau Anaknya Suka Kalau Di Omel Itu Semua Kejadian Tahun Lalu Sepuluh Tahun Lalu Muncul Semua Dan Kalau Masa Depan Masih Disini Maka Itu Perlu Mulai Memisahkan Bahwa Hari Ini Belumlah Masa Depan Jadi Perlu Keberanian Untuk Memisahkannya Dan Kemudian Menjalankannya Caranya Gimana Tadi Di Awal Saya Ada Disclaimer Bahwa Ini Pengetahuan Aja Asesmen Aja Tapi Saya Gak Berani Memberikan Solusi Kenapa Solusinya Itu Perlu Praktek Langsung Dan Saya Gak Bisa Lakukan Praktek Secara Online Paling Tidak Bapak Ibu Tahu Ternyata Gue Hidup Di Masa Lalu Sekarang Masa Depan Ada Di Kepala Gue Pantesan Aja Gue Bingung Mau Karena Ingatnya Masa Lalu Kalau Aware Untuk Mampu Memisahkannya Oke Buat Mereka Yang Berada Di Dalam Diri Sendiri Oke Sampai Disini Ada Yang Mau Bertanya Yang Semuanya Nyatu Di Dalam Tidak Ada Gak Apa-apa Ini Assessment Memisahkannya Maksudnya Ibu Gimana Untuk Masa Depan Maksudnya Oke Mulai Memfilter Bahwa Apa Yang Ibu Lakukan Sekarang Ini Adalah Tentang Sekarang Bulan Lalu Atau 10 Tahun Lalu Itu Masa Lalu Kadang-kadang Kecampur Aduk Penjadian 10 Tahun Lalu Kayaknya Baru Kemarin Lalu Ketika Mikirin Masa Depan Bapak Ibu Perlu Memastikan Bukan Perlu Jangan-jangan Malah Gak Pernah Dipikirin Jalanin Aja Gitu Kalau Biasanya Menyatu Di Dalam Kepikiran Tapi Gue Bingung Bagaimana Kalau Itu Terjadi Maka Itu Terlalu Banyak Dipengaruhi Oleh Masa Lalu Biasanya Kalau Tiga Titik Menyatu Menjadi Satu Maka Yang Masa Lalu Yang Terlalu Besar Menguasai Masa Sekarang Sehingga Untuk Maju Depan Kadang-kadang Sangat Berhati-hati Sangat Waspada Jangan-jangan Jangan-jangan Pengalaman Dulu Kok Bisa Muncul Jangan-jangan Karena Sekarang Beda Dengan Dulu Sedangkan Yang Kedepala Adanya Yang Dulu Yang Kedepan Belum Kepikiran Sehingga Jadi Was-was Untuk Masuk Ke Masa Depan Umumnya Saya Belum Tahu Ibu Begitu Menguasai Jadi Gak Kelihatan Yang Kedepan Apa Di Unknown Kalau Bapak Ibu Ikuti Reel Saya Bagaimana Dance Entering Di Unknown Masuk Ke Satu Area Yang Kita Semua Gak Tahu Cuma Karena Terlalu Banyak Masa Lalu Yang Pengetahuannya Banyak Pengalaman Banyak Itu Menguasai Jadi Gak Kepikiran Apa Yang Kita Gak Tahu Maka Perlu Keberanian Untuk Membuka Dan Masuk Walaupun Kita Gak Tahu Bukan Gak Tapi Belum Tahu Sebenarnya Itu Si Bu Ana Biasanya Apanya Bu Ana Perlu Keberanian Untuk Masuk Masa Depan Biasanya Teknik Ini Kami Jalankan Di Praktisioner Bu Elisa Pasti Tahu Di Praktisioner Itu Hari Terakhir Sehari Sebelumnya Kita Lakukan Merubah Garis Waktu Apa Alasan Saya Tidak Berani Menjalankan Di Online Kadang-kadang Ketika Merubah Garis Waktu Kita Bisa Pusing Bisa Ada Puyeng Saya Yang Merubah 20 Orang Saya Yang Puyeng Karena Memang Butuh Dijalankan Dan Kadang-kadang Akan Ada Air Mata Ada Yang Gak Bisa Let Go Kadang-kadang Bisa Emosional Begitu Mendapatkan Masa Depannya Waduh Paling Bapak Ibu Tahu Tentang Garis Waktu Bapak Ibu Umumnya Ketika Merubah Itu Ada Proses Untuk Melepas Dan Orang Yang Bisa Berada Ada Kalanya Gak Berani Melepas Yang Lalu Dan Kalau Ada Yang Demikian Maka Ayo Perlu Keberanian Untuk Melihat Kedepan Masuk Di Unknown Hal Hal Yang Kita Belum Tahu Oke Sekarang Ada Yang Angkat Tangan Kita Masih Belum Bahas Masa Depan Tadi Baru Masa Lalu Silahkan Pak Tedi Ya Gumar Malam Ketika Diajak Untuk Tarik Garis Waktu Itu Kemudian Saya Punya Gambarannya Masa Lalu Di Kiri Sekarang Tengah Masa Depan Kanan Kalau Seperti Itu Bagaimana Gumar Habis Ini Pak Tedi Karena Saya Sedang Membahas Masa Depan Dulu Oh Ya Silahkan Habis Itu Saya Ngambil Satu Garis Terima Kasih Pak Tedi Sudah Ikutin Treg Jadi Tahu Satu Garis Ntar Lupa Baik Oke Sekarang Saya Mau Tanya Yang Masa Depan Yang Masa Depan Coba Lihat Ada Dimana Masa Depannya Kasih Tahu Saya Pakai Tangan Kanan Jauh Atau Ada Di Samping Atau Di Depan Begini Nutupin Jauh Di Depan Jauh Di Depan Kalau Yang Jauh Di Depan Artinya Hanya Kira-kira Doang Kalau Ada Yang Di Depan Sampai Begini Tolong Ditarik Karena Terlalu Dekat Jadi Tidak Kelihatan Apa-apa Ini Kelihatannya Samping Yang Unik Aneh Tapi Nyata Nanti Garis Waktu Ini Banyak Menjelaskan Tentang Cara Seseorang Berbicara Cara Seseorang Berperilaku Orang Yang Masa Depannya Masih Jauh Kedepan Biasanya Santai Belanda Masih Jauh Bro Jadi Santai Aja Dan Perhatikan Bapak Ibu Masa Depan Itu Ada Persis Di Depan Tapi Agak Ada Jarak Jadi Begini Atau Di Samping Kalau Yang Masa Depannya Di Samping Itu Hanya Kira-kira Aja Bapak Ibu Paroleh Depan Tapi Jangan Nempel Biar Kelihatan Kalau Masa Depan Gampang Tinggal Dirubah Aja Karena Belum Terjadi Bapak Ibu Bisa Merubah Masa Lalu Yang Saya Enggak Berani Rubah Via Online Masa Masa Depan Kalau Terlalu Jauh Tolong Taruh Di Depan Oke Sehingga Bapak Ibu Bisa Melihat Dengan Jelas Masa Depannya Apa Mau Kemana Tapi Masa Depannya Enggak Kelihatan Bu Masa Lalu Masih Disini Ayolah Move On Move On Silahkan Bu Yulita Mari Bu Mariani Bukannya Masa Lalu Itu Adalah Data Atau Pengalaman Yang Kita Bisa Pakai Untuk Masa Depan Jadi Maksudnya Kalau Misalnya Kita Ingat-ingat Misalnya Kita Punya Pengalaman Masa Lalu Untuk Menjaga Kita Terhadap Kemungkinan Kita Ngalamin Seperti Itu Lagi Di Masa Depan Nah Kalau Pola Pikirnya Seperti Itu Betul Enggak Ya Baik Terima Kasih Bu Yulita Sampaikan Bu Yulita Menunjukkan Berada Di Masa Lalu Bukankah Masa Lalu Itu Data Yang Kita Butuhkan Untuk Menjaga Kita As if Ibu Belum Bisa Menjaga Diri Sekarang Ini Jadi Masih Banyak Berada Di Masa Lalu Memang Masa Lalu Adalah Pengalaman Masa Lalu Adalah Sesuatu Yang Berharga Yang Perlu Kita Ambil Hikmah Dan Bagaimana Kalau Kita Pasang Spion Aja Gak Perlu Kita Lihat Terus Menerus Jadi Betul Masa Lalu Adalah Sejarah Yang Membuat Kita Menjadi Hari Ini Masa Lalu Adalah Pengalaman Yang Perlu Kita Ambil Sebagai Guru Kita Untuk Kedepan Itu Saya Setuju Bangan Tapi Ada Orang Mungkin Bu Yulita Gak Terlalu Berat Hanya Bias Bias Ada Orang Yang Benar Di Masa Lalu Yang Gak Berani Move On Nama Sekali Jadi Itu Menunjukkan Saya Ngasih Contoh Lagi Ada Orang Saya Dulu Rambut Saya Hitam Banget Suruh Warnain Saya Gak Berani Itu Perlu Keberanian Karena Pasti Masih Hidup Di Masa Lalu Ketika Umban Udah Banyak Itu Akan Kelihatan Seperti Itu Kalau Lihat Dari Gaya Gayanya Kayaknya Bu Yulita Bukan Yang Terlalu Kita Menguasai Masalah Lalu Itu Data Itu Betul Bu Yulita Menyampaikan Bahwa Masa Lalu Adalah Data Betul Tapi Jangan Sampai Masuk Emosional Kita Masalah Oke Sekarang Tentang Masa Depan Bagaimana Ada Yang Mau Bertanya Tentang Masa Depan Ada Yang Terlalu Jauh Atau Nggak Kelihatan Sama Sekali Silahkan Pak Abdan Masa Depan Itu Sebenarnya Bisa Besok Seminggu Lagi Sebulan Lagi Dan Tadi 10 Tahun Lagi Apakah Ketika Bu Mar Kasih Instruksi 10 Tahun Lagi Dengan Sebulan Lagi Dengan Setahun Lagi Ketika Jaraknya Berbeda Apakah Itu Berbeda Juga Memang Akan Berbeda Apa 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 Yang Saya Tanyakan Syaratnya Dua Yang Pertama Adalah Kegiatan Yang Kita Lakukan Bapak Ibu Nggak Bisa Nanti Pulang Ngetes Sama Tetang Sama Istri Soal Pake Kancing Baju Kan Setiap Hari Pake Kancing Baju Pake Kaos Bisa Aja Jadi Pastikan Kegiatannya Setiap Hari Yang Dilakukan Sikat Gigi Mandi Aja Belum Tentu Setiap Hari Lakukan Sikat Gigi Pasti Lalu Kedua Jaraknya Nggak Boleh Terlalu Dekat Minimal 5 Tahun Atau 10 Tahun Saya Ngambil 10 Tahun Karena Keliatannya Masih muda-muda Semua Kalau Hanya Satu Tahun Satu Bulan Itu Terlalu Gampang Untuk Diprediksi Tapi Kalau 10 Tahun Itu Akan Jelas Bagaimana Memetakan Kalau Yang Lalu Adalah 5 Tahun Maka Yang Depan Juga 5 Kalau Yang Lalu 10 Maka Yang Depan Perlu 10 Perlu Sama Baru Kelihatan Kontrasnya Seperti Itu Pak Abda Ya Oke Terima kasih Bapak Ibu juga bisa Ngetes Orang Lain Juga Tapi Hati-hati Jangan Ngetes Lalu Membuka Masa Lalu Orang Paling Awareness Habis Ini Kita Bahas Bagaimana Ya Pak Heru Silahkan Ya Bu Mariani Penasaran Aja Mau Tanya Ketika Tadi Disuruh Membayangkan Mengenai Masa Lalu Ya Bu Instruksinya Kenapa Harus Lalu Di depan Bu Kenapa Kok Adakah Yang Membayangkan Di belakang Jadi Waktu Ada ya Bu Ada Elisa Bu Sylvia Tadi Di belakang Maksudnya Untuk Posisi Tangannya Gitu Bu Ya Di belakang Gak apa-apa Ada 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 Jadi Pada Waktu Tadi Ada Instruksi Tarik Garisnya Saya Jadi Bingung Bu Karena Yang Saya Bayangkan Masa Lalunya Juga Di depan Saya Cuma Lebih Dekat Masa Berdasarkan Ini Berdasarkan Yang Umum Seperti Itu Habis Ini Saya Tarik Garis Kita Lihat Garisnya Seperti Apa Oke Ya Habis Ini Masa Lalu Masa Depan Belum Ngomong Sekarang Nanti Kita Tarik Garis Akan Kelihatan Garisnya Apa Bu Elisa Atau Bu Sylvia Bu Mau Ini Bu Tadi Waktu Di Masa Lalu Memang Udah Nampak Di Belakang Gambarnya Tabur Ketika Melihat Di Masa Depan Itu Jelas Dan Posisinya Tersenyum Bahagia Jaraknya Kurang Lebih Kayaknya Ada Satu Setengah Meter Memang Begitu Ibu Kan Udah Pernah Diganti Ibu Perlu 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 Ikut Proyek Dan Kemudian Udah Diganti Garisnya Waktu Itu Ingat Nggak Iya Ingat Bang Di Depan Ada Tangga Lagi Jadi Udah 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 Biasanya Kalau Di Preg Kami Minta Semua Merubah Garis Waktu Dan Waktu Masa Lalu Di Belakang Lalu Dijadikan Satu Garis Begitu Begitu Kan Sylvia Iya Bener Kalau Yang Di Masa Lalu Sekarang Jadinya Kabur Nampak Orangnya Cuma Ada Kabur Normalnya Memang Begitu Oh Normalnya Begitu Iya Pemisahannya Udah Jelas Thank you Sylvia Thank you Oke Bapak Ibu Sekarang Berikutnya Tolong Ditarik Garis Antara Masa Lalu Sekarang Dengan Masa Depan Dimana Sekarang Ini Adalah Di Tengah Oke Di Tengah Kalau Ditarik Garis Jadinya Satu Garis Lurus Atau Huruf U Atau Huruf Z Saya Gak Tengah Jad Huruf U Atau Huruf V Sudah Sudah Lalu Saya Mau Tanya Titik Penganya Itu Menyatu Dengan Diri Bagi Yang Sikat Gigi Tadi Merasa Sedang Menyatu Dengan Dirinya Tapi Ada Yang Tidak Menyatu Kelihatan Masa Sekarang Disini Maka Garisnya Tidak Melewati Dia Itu Ada Berbedaan Lagi Oke Nah Saya Mau tahu Berapa orang Yang garisnya Satu garis lurus Angkat tangan Satu garis lurus Oke Baik Satu garis lurus Saya mau nanya ya Nanti ya Bu Oh enggak Oke So Satu Galis Ada Nggak Yang Letter U Letter U Artinya Masa Lalu Disini Masa Depan Disini Jadi Begini Masa Sekarangnya Disini Bukan Ya Kalau U Masih Gini Kalau V Begini Berhadapan Ya Kalau yang letter U Garis lurus Oke Good Berarti Garis lurus Palingkah ada Pemisahan Mana dulu Mana sekarang Kalau letter U Maka Bapak Ibu Masih Membias Masa lalu Dengan masa sekarang Apalagi Yang letter V V itu poros banget Yang perlu Dipertimbangkan Yang letter U Saya Pernah Ada seorang Peserta Saya Dia Benar-benar Begini Bapak Ibu Jadi Dia melihat Masa depan Melihat Masa lalu Sama Gitu Dan Ternyata Dulu itu Beliau adalah Seorang Cukup terkenal Ya Salah satu Atlet olahraga Dan Beliau bilang Itu dulu Masa-masa Jaya Saya Dan Beliau Saat itu Awal-awal Tahun 2000-an Itu Menjadi Motivator Dengan Mengambil Masa lalu Yang jaya Itu Memacu Dengan Masa lalu Itu akan Bagus Selama Masih Stamina Fit Dan itu Masa lalu Tapi Saat Ada Perubahan Dimana Tidak Bisa Lagi Disandingkan Itu Akan Jadi Gampang Frustasi Orangnya Karena Masa lalu Adalah Masa lalu Masa depan Adalah Masa depan Ada Perbedaan Tapi Kita Siap Menghadapinya Itu Yang Perlu Kita Ada Hal-hal Hukum Alam Yang Nggak Bisa Kita Berarti Kita Perlu Bagaimana Mesikapinya Dengan Mapping Waktu Ini Nah Tadi Pak Teddy Menanyakan Saya Tentang Garis Waktu Yang Nyamping Ya Pak Teddy Ya Nempel Nggak Garis Waktu Yang Sekarang Ini Saya Mau Klarifikasi Dulu Ini Maksudnya Cari Garis Waktu Ini Dari Tetap Bayangannya Ada Tadi Itu Atau Kita Ubah Posisi Dari Bayangannya Itu Ada Dimana Kemudian Ditarik Begitu Maksudnya Bapak Sekarang Tangan Kiri Yang Masa Lalu Ada Dimana Oke Masa Depan Tangan Kanan Oke Kalau Yang Sekarang Sedang Sikat gigi Dimana Sikat gigi Oke Disini Sedang Melakukan Bayang 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 Ada Dimana Pak Di Depan Sini Oke Untuk Sekarang Lepernya Kalau Tangan Kiri Adalah Masa Lalu Ditarik Masa Sekarang Lalu Masa Depan Itu Bulan Sabit Nah Tadi Waktu Pas Bumar Assessment Tadi Ketika Masa Lalu Itu Saya Adanya Disini 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 Itu Masa Depan Disini Itu Seperti Itu Jadi Kalau Ditarik Masa Sekarang Sini Sini Yang Ditarik Itu Maksudnya Yang Tadi Dari Bayangan Itu Bukan Merubah Posisi Dari Bayang Itu Bukan Ya Waktu Dihubung Jadinya Disamping Bapak Iya Bapak Jadi Bapak Tidak Menyatu Dengan Yang Sekarang Melihat Yang Sekarang Ya Melihat Sekarang Disamping Disini Seperti Yang Sekarang Ini Yang Masa Lalu Masa Lalu Kebayangan Disini Di Kanan Atas Sini Samping 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 Oke Baik Nah Bapak Bapak Dan Ibu Bapak Ibu Tarik Garis Antara Masa Lalu Sekarang Dan Masa Depan Oke Lalu Perhatikan Masa Yang Sekarang Menyatu Dengan Diri Atau Enggak Menyatu Bagi Yang Tadi Ketika Sedang Sikat Gigi Merasa Menyatu Karena Ada Di Dalam Diri Tapi Kalau Melihat Sekarang Sedang Sikat Gigi Ada Di Depan Maka Dia Tidak Menyatu Ada Di Depannya Oke Yang Menyatu Berapa Orang Angkat Tangan Kalau Boleh Tahu Yang Menyatu Biasanya Grounded Karena Menyadari Sekarang Eh Bukan Menyadari Menyatu Dengan Dirinya Cuman Sering Bablas Waktu Karena Waktu Ada Dalam Dirinya Jadi Sering Hanyut Bersama Waktu Ada Yang Bila Enggak Kok Bu Saya Kerja Selal On Time Karena Sistem Perusahaan Menuntut On Time Tapi Kalau Me Time Itu Hanyut Lupa Sementara Yang Garis Waktunya Di Depan Dia Dia Sangat Memhargai Waktu Karena Dia Melihat Waktu Itu Caranya Bapak Ibu Untuk Memapping Tentang Garis Waktu Masing Masing Bapak Ibu Mudah-mudahan Memberikan Gambaran Bapak Ibu Sebelum Saya Menjawab Pak Ahmad Rifai Ada Gambaran Tentang Garis Waktu Masing Masing Oke Ada Pak Ahmad Rifai Ada Pak Heru Silahkan Pak Ahmad Rifai Terima kasih Ibu Mar Jadi Saya Rada unik Ibu Mar Jadi Masa Lalu Dan Masa Depan Itu Di Posisi Yang Sama Di Mana Di Sebelah Kiri Masa Lalu Saya Berpikir Ada Di Sebelah Kiri Ketika Mas Hari Saat Sekarang Saya Merasakan Tapi Masa Depan Di Posisinya Pakai Tangan Kanan Tapi Arahnya Kekiri Jadi Menyatu Antara Masa Lalu Dan Masa Depan Itu Gimana Bapak Boleh Pasti Tahu Saya Sejauh Mana Kirinya Pak Karena Ketutup Zoom Kameranya Tidak Nggak Nyampe 45 Derajat 45 Derajat Dari Kedepan Kekiri 45 Derajat Oke Menjawabnya Agak panjang Pak Boleh Saya Habis Jam 9 Saya Jawab Bapak Yang Bisa Saya Jawab Terkesan Bapak Banyak Mengandalkan Suara Itu Aja Dulu Pak Bener Nggak Bener Sekali Banyak Mengandalkan Suara Dan Ada Hal-hal Mungkin Nanti Saya Bahas Setelah Jam 9 Ya Pak Ya Saya Tosing Dulu Mungkin Ada Yang Nggak Tahu Perlu Meninggalkan Jam 9 Pak Heru Boleh Saya Tunda Setelah Jam 9 Boleh Ya So Waktunya Cepat Banget Ya Kayaknya Banyak Banget Yang Dibahas Gitu Selalu Mariani Padahal Materinya Udah Didikitin Tetap Aja Nggak Kelar Bapak Ibu Karena Udah Waktunya Saya Perlu Close In Dulu Sebelum Kita Lanjut Lagi Dengan Tanya Jawab Jadi Close To Open Again Saya Berharap Bapak Ibu Mendapatkan Sedikit Gambaran Tentang Waktu Dimana Waktu Adalah Persepsi Kita Sudut Pandang Kita Kita Melihat Dari Sekarang Masa Lalu Sudah Berlalu Masa Depan Adalah Yang Belum Terjadi Seperti Saya Bilang 14 Juni Adalah Kemarin Nggak Pernah Ada Yang Bila 14 Juni Adalah Besok 15 Karena Konsep Pikiran Kita Konsep Umum Dan Sudut Pandang Kita Itu Tentang Konsep Karena Konsep Tentang Persepsi Kita Bisa Jadi Salah Persepsi Dalam Diri Untuk Mengaksesnya Adalah Contoh Yang Tadi Masa Lalu Masa Depan Sekarang Jadi Untuk Mengetahui Gimana Nih Gue Narok Waktu Dalam Diri Gue Sendiri Dan Kemudian Kata Kunci Poin Yang Kedua Adalah Bahwa Setiap Orang Punya Waktu Yang Sama 24 Jum Tapi Kalau Berikutnya Isunya Adalah Tentang Bagaimana Kita Membuat Pilihan Tentang Waktu Itu Sendiri Itu Yang Menentukan Bagaimana Kita Menggunakan Waktu Dan Dalam Waktu Satu Menit Saya Akan Siarkan Feedback Form Saya Minta Waktu Bapak Ibu Sejenak Untuk Mengisi Feedback Form Selama Kita Closing Dan Kita Lanjutkan Ke Materi Yang Berikutnya Bapak Ibu Boleh Minta Feedback Dengan QR Code Di Isi Lalu Kita Lanjut 2 Menit Silahkan Terima Terima kasih. 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 Waktu itu adalah sesuatu yang gak bisa didefinisikan dan juga paradoks. The past is gone. Masa lalu sudah berlalu. The future is not come. Masih belum datang, the future. And the present becomes the past. Bahkan sekarang pun menjadi masa lalu even while we attempt to define it. Sekarang menjadi masa lalu bahkan saat kita berusaha mendefinisikannya. Ini menarik buat saya, ini menarik buat saya mengingat bahwa kita banyak yang mempermasalahkan masalah. Ada masalah kecil digede-gedein tanpa sadar bahwa waktu terus berlanjut. Dan sekarang kita ngomong pun tanggal 15 Juni jam 21.04. Sebentar lagi akan menjadi masa lalu, sebentar lagi akan menjadi masa lalu ketika sudah berlanjut satu menit. Dan satu menit lagi. Dan satu menit lagi. So, kata-kata ini sangat berkesan buat saya. Dan ini mengingatkan saya dan juga berharap teman-teman juga bahwa every moment counts, Bapak-Ibu. Make it meaningful. Setiap waktu, setiap detik itu sangat berarti. Jadikan itu sesuatu yang meaningful. Bagi kita yang sering mempermasalahkan masalah-masalah kecil gitu ya. Halo, ada hal yang lebih penting gak untuk dibahas gitu. Lalu ada yang masih suka nge-flow aja. Padahal waktu terus berlanjut, halo, ada gak kita mikirin sekarang dan masa depan daripada sibuk dengan masa lalu. Bahkan ketika kita bekerja sama dalam tim, ingat bahwa apa kita mau kemana. Dan bagaimana dari sekarang menuju ke depan. Tidak lagi membahas, kan dulu pernah begini, dulu kamu begini, dulu. Dan akhirnya blast jadi masa lalu. Blast, blast. Tapi masa depan, apa yang mau kita capai, kita lupakan. Jadi sekali lagi, kita hidup di masa yang mana dan waktu terus nge-flow. Kita jangan sampai mengunci waktu dan juga jangan terkunci oleh waktu, Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu sepakat? Baik. So, bagi Bapak-Ibu yang perlu meninggalkan Zoom, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada yang kurang dan mohon maaf kalau belum bisa menjangkau semua orang. Tapi kita akan tetap berlanjut sampai setengah jam untuk membahas apa yang Bapak-Ibu alami tadi untuk lebih detailnya. Bagi yang mau pamit, terima kasih. Bagi yang belum pamit, yuk kita lanjut, yuk. Dan buat Cindy, silakan, Sin. Kalau mau meninggalkan ruangan, silakan di-recordingnya di-off aja. Kita akan bahas hal-hal yang off the record juga. Baik. Terima kasih. Ini yang lebih seru ya.